Para pengunjung kebun Raya Bogor ini diperiksa kartu identitasnya oleh petugas setelah adanya pembatasan wisatawan di libur Hari Raya Idul Fitri. Selain diminta menunjukkan hasil surat tes antigen, para pengunjung akan diarahkan mengikuti tes genus apabila tidak memilikinya. Kebijakan ini diambil pengelola merujuk keputusan Pemkot Bogor terkait PPKM yang mengeluarkan larangan wisatawan luar daerah datang ke kebun Raya. Dari data pengelola kebun Raya Bogor, jumlah pengunjung di hari pertama libur lebaran mencapai lebih dari 700 orang. Diperkirakan kenaikan pengunjung akan terjadi pada akhir pekan ini seiring berakhirnya libur Idul Fitri.